Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Wow alasan lo Bunga jangan menyumbang Kalian tambahin kek sumbangannya 2 juta lagi Maaf Bukan sumbangan itu harusnya seikhlasnya ya Mana boleh dipaksain Kamu tuh Kristen Gak tau apa-apa soal kami Mending gak usah bacot Udah stop Oke Nona, ini sekarang kamu berangkat ke gereja Biar aku ngurusin mereka Emangnya harga kurban berapa? 10 juta, kenapa? Semoga nyumbang usah banyak tanya Ini 10 juta kes, mumpung saya ada rejeki Semoga cukup ya, selamat idulat Kok kurbannya malah yang dari non muslim? Alhamdulillah, sumbalannya cukup buat kurban Oh iya, gak lama lagi warganya bakal ngumpul disini Waalaikum Eh kamu, saya ngundang dia kesini Kan dia yang bimbang paling banyak Saya boleh gabungkan, walaupun saya beda agama Boleh dong Bos, saya mau panggit ulang-ulang Soalnya saya mau ngurahin ulang tahun pacar saya Cie bucin Wah sayang, kok loh banget sih kerjanya Aku udah tadi hendungin kamu di lobi Sayang, jangan nasa masuk dong, aku cek banget bos Salah, gak peduli Didi, kok kamu belum nganti baju sih? Malu aku punya pacar pokos tembel kayak gini Ya aku kan cuma training service Jadi bajunya cuma kayak gini Oh iya, aku beli baju baru loh buat teman yang otak kamu Ya tadi kan? Rendah banget seleramu Lih ini pacar temanku, bajunya Kok bagus ya kamu? Ya udah, nanti pas kita jalan, kita sekalian beli baju yang lebih mahal ya Nice, sekalian ya beliin aku hadiah utah, ini boleh kasih Masa gak? Masa gak? Sekalian sepatu mahal Masa lupa aku belinya Lah, kamu gak nabung ya buat utah aku Kamu cinta lagi sama aku Ini tuh cuma 20 juta loh Sayang, disini tuh aku digaji cuma 4,5 per buluan 2,5 nya aku kasih ke kamu 1,5 nya aku kasih ke orang tua aku Terus sisa 500 ribu untuk diri aku sendiri Mana ditabungan lagi aku? Yaudah, mending aku rayin 1 tahun sama temen-temenku aja Pasar pacar gak guna Maaf nih, kamu bisa pakai om aku kok Bojidong, keren juga mas pacar ku Carin jangan, boleh lah Lalu selesai produk kok Gak apa-apa Saifas Sebenernya saya punya tabungan kok Gimana awalnya tuh buat pulang kampung Biar pada ibu ulang-ulang masih duit Mending saya perbanding aja om kabungan sendiri Oh, kamu nih bawangin aku ya? Dari tukang ngibul, miskin Udah lah kita putus Kety, mulai besok gaji kamu 20 juta per bulan Mulai besok jalan jadi pening service lagi ya Tapi jadi manager keuangan saya Anjay, kalo gini gak akan aku putusin dong Tapi Kety, saya yakin kamu mau balikin sama cowok kayak dia Ya mau lah, dia aja cewek kesepian Iya, aku emang cewek kesepian Dan aku sakit hati kalo aku gak sama kamu Tapi aku gak mau balikin sama kamu What? Alhamdewa Cewek sialan Soalnya kamu tau, saya tuh selalu hitam Ups, sorry sayang Iya gak apa-apa Idih, sok tabah banget Cie, bakal dari bunda ya Buat aku aja ya Sebagian artinya, ini apa pas kamu? Ini daging apa? Udah, makan aja Aku yang masak, love Alhamdulillah Kamu kok nahan tau gitu? Gimana rasanya daging bagi enak? Nikan 黨 Kety 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 Hila Alhamdulillah kamu udah siuman Aku dimana? Kamu di rumahku Soalnya aku gak tau rumah kamu dimana Jadi habis dirumah sakit aku bawa kamu kesini Alhamdulillah kamu udah sadar Maafin bunda sama Layla ya Kami gak tau kalo roti itu udah kada luarsa Kalian gak usah minta maaf Mungkin ini azab yang pantas buat aku Azab? Tadi sebenernya di kantor saya Bukan apa-apa kok bunda Tadi di kantor kayaknya malah apa saja It's okay Yang penting kita bisa sama-sama belajar Dari kejadian ini ya Iya setidaknya Katie udah bayikan Oh iya bunda lu masak dulu ya Maafin aku ya Astagfirullah ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Layla Masuk nak Layla Sembahlah aku Layla Astagfirullah 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 Layla kamu kenapa? Eh gak apa-apa bu Oh iya gimana keadaan ibu sekarang? Alhamdulillah baik Eh udah azan Sholat dulu yuk Ini apa ya? Ibu kenapa? Ah Azan Panas Matukan Layla tayin Ibu 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 Kau takkan bisa lari Ibu Ibu Siapa kamu? Ibu 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 Sampat Assalamualaikum Paustad Ini Layla Waalaikumsalam Iya ada apa Layla? Paustad Layla butuh bantuan Paustad Paustad bisa gak datang ke rumah Layla sekarang? Bisa Insyaallah Bentar lagi saya datang ke sana Bu Istifar bu Paustad Kok gak ada? Waalaikumsalam 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 Ibu Ada apa? Paustad tolong Ibu kayaknya kena santet Tadi dia udah disini Tapi tiba-tiba hilang Astagfirullah Ikut saya Layla Ibu 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 Paustad Ibu mana? Ibu Paustad Kira-kira ibu kenapa ya? Paustad Ibu Allah Akbar Dasar anaknya malas Kamu malah nonton drakor sih Bukannya belajar Maafin Layla Umi Habisnya Hospital playlist Seru banget Belajar gak? Bentar lagi Mi Drakor lagi seru Lihat tuh Pas ini melahiran Aduh Aduh Umi mau brojol Apa? Brojol? Layla Muruan Telefon Abi Kok gak ada sini? Ibu Bentar Lihat ke kantornya Abi Astagfirullah Kok Abi pegangan tangan sama cahaya lain? Sayang Kapan kamu mau tinggalin istrimu? Kamu santai aja selingkuhanku Hari ini Aku bakal kabur dari rumahku Kok Abi tega sih? Anakku Umi itu udah membrojol di rumah Abi harus pulang Bodo amat Udah cinta sama cahaya lain Lagian kan Masa kamu tau? Nabi Yaakub Dia punya empat istri Habis kira Abini Nabi Diam ya Jangan ucapanmu Hewesan kita pergi Aduh Gimana dong? Umi gawat Abi kan bersama selingkuhannya Umi Tepat luah Terus beli ini gimana? Ah Layla punya ide Untung Layla rajin nonton drakor Maksudnya Lihat tuh Pas ini melahiran Karena Layla sering nonton hospital playlist Layla tau deh caranya lagi kan Jangan nyadi-nyadi kamu Umi percaya aja sama Layla Tarik nafas Keluarkan Tarik nafas Dan Aaaaaah Umi lah Bayinya lahir Umi Umi kok sedih? Kan bayinya udah lahir Umi sedih karena Abi pergi Gimana caranya kita dapet uang Kalau Abi gak ada? Hmm Yaudah Mulai hari ini Layla janji Layla bakal rajin belajar Biar Layla jadi pintar Terus cari kerja Dan dapet uang deh Makasih ya Layla Umi bangga banget sama kamu Mama beli nadi boneka dong Iya Ntar pagi Mama beliin ya Bel? Bel ketau sama siapa? Hahaha 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 Lah Bel tidur Jadi tadi Sudah ketau siapa? Sayang Mama pulang Mama Tebak Mama bawa apa? Hmm Bawa susu Permen Tara Hahaha Yeay boneka Makasih ya Ma Aku seneng banget Alhamdulillah udah buka Bel? Hahaha 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 Bel? Hahaha Bel? Hahaha Hahaha Bel? 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 Ma Sini Ya Allah Kamu ngapain disitu? Main Hah? Main sama siapa? Ini sama dia Dia siapa nak? Nggak ada siapa-siapa lah disitu Mama nih Masa dia bohong sih? Dia mana? Nggak ada orang loh tuh Mama buta ya? Ya udah aku pergi dulu sama dia Bel? 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 Jaga ya mulut kalian Aku masuk Islam Bukan karena harta suamiku Heh Nggak usah ngegas dong kafir Eh udah denger-denger Si Mora baru mu'alaf ya? Iya bener banget tuh Saya jadi lamar petir Mora langsung masuk Islam Eh itu tuh orangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Aku seneng kamu udah mau alaf By the way Udah sejauh mana kamu paham sama Islam? Eee Sejauh mana? Iya sejauh mana? Nih coba kamu baca Coba kamu baca yang ini Eee Eee Wai Bismillah Eee Eee Loh Kok malah ketawa sih? Kan dia baru belajar Tapi kan itu ayat paling gampang Layla Mora Kamu sebenernya niat belajar gak sih? Hah? Niat kok Atau jangan-jangan Kamu mu'alaf karena demi nikahnya suamimu? Atau hartanya? Suami kamu kan pengusaha yang kaya banget Fiksi Dia mu'alaf demi harta suami Jaga ya mulut kalian Aku masuk Islam Bukan karena harta suamiku Heh Masa ngegas dong kafir Astagfirullah Kan apa-apaan sih? Kamu gak apa-apa kan? Eh santai dong Orang kami mau ngajarin dia ngaji kok Gak mau Aku malas belajar ngaji sama orang kaya kalian Bener Dia masih Islam Cuma demi harta dong Maura tunggu Maura Maafin temen-temen ya Please Kenapa sih mereka hina aku terus? Aku tau aku baru belajar Tapi gak terima digituin Kamu gak salah Mereka yang keterlaluan Gini deh Kalau kamu mau ngaji sama aku Aku janji Aku gak bakal ngejudge kamu yang gak gak Kamu serius? Aku serius Terima kasih ya Layla Tunggu